Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Rio dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Rio dan Natuna kepada NKRI. Dan ini menambah luasan Flight Information Region Fair Jakarta sebesar 249.575 km persegi. Alhamdulillah, saya telah menandatangani peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan perjanjian Fair Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Dan hal ini bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apakah manfaat perjanjian Fair yang baru ini bagi Indonesia, Pak? Sebenarnya manfaat utama adalah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara yang berdaulat sudah mampu mengelola dirinya sendiri. Dan itu saya kira berpuluh-puluh tahun masalah ini tidak terselesaikan, tapi di bawah leadership Presiden Joko Widodo, kami diperintahkan pembantunya untuk menyelesaikan. Jadi hampir sebelum COVID-19, tadinya sih kita pikir satu tahun selesai, tapi karena COVID-19 ya bertunda. Tapi kita bersyukur bahwa ini Desember kemarin finalisasinya sudah selesai. Dan ini hanya proses administrasi kita yang kita tuntaskan. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa Indonesia itu negara yang betul-betul bisa mengatur dirinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, di tengah rai kesepakatan yang sekarang tidak ada bedanya dengan sebelumnya mengenai delegasi ruang wilayah 0-37 ribu kaki kepada Singapura. Artinya take-off dan landing pesawat Indonesia di wilayah yang masuk fear tersebut bergantung pada cengi, termasuk pesawat VIP Indonesia, Pak. Sebenarnya nggak begitu juga. Kenapa kalau 37 ribu kaki itu bikin kita bulat murni seluas negara Singapura, kan dia nanti masuknya bagaimana? Kan dia harus mempunyai approach lainnya juga. Dan itu yang kita lakukan. Dan saya kira panu internasional. Sama juga dengan Malaysia kalau masuk Singapura. Karena kita kan bernegara. Itulah satu bentuk bernegara itu. Jadi mereka juga bisa masih menggunakan ruang kita untuk approach. Karena kalau Anda lihat, begitu mereka take-off, masa take-offnya langsung tegak lurus? Kan nggak juga? Jadi mesti butuh waktu juga untuk mereka.